Pemerintah Kabupaten Tebo menjatuhkan sanksi kepada seorang bidan desa yang terjaring razia pada pertengahan April lalu. Bidan yang diduga mengkonsumsi narkoba di salah satu kafe kawasan Ribobujang menerima sanksi berupa pencabutan izin praktek dan pencopotan statusnya sebagai bidan, yang bersangkutan kini hanya menjadi staff biasa di Puskesmas. Hal ini dibenarkan Bupati Tebo Sukandar setelah menandatangani hasil penyelidikan tim pengusutan kasus. Sukandar mengatakan juga telah menandatangani sanksi kepada bidan tersebut berupa sanksi penundaan kenaikan pangkat dan tunjangannya. Sementara itu terkait bidan berinisial RA yang terjaring razia yang tertangkap di hotel bersama salah seorang oknum PNS di BKKBN Tebo, Bupati Sukandar mengaku masih menunggu hasil pengusutan tim. Dirinya belum dapat menentukan sanksi hingga pengusutan kasus selesai. Dengan ketegasan sikap pemerintah ini, Bupati Tebo berharap tidak ada lagi pegawai pemerintah yang melanggar aturan. Arief Rizal, Jambi TV